Ilmu Golok Keramat Jilid 5. Biar bagaimana wakil Tai Chu yang kosen itu mempertahankan dirinya, tapi akhirnya ia harus menyerah kalah kepada lawannya yang lebih pandai. Kue Eh Hui terdesak dan lompat turun dari Lui Tai. Melihat kekalahan ini, Beng Xiong Tojin yang mendapat giliran menjadi Tai Chu saat itu telah mendelikan matanya. Entah bagaimana tosu licik itu telah gerakan tubuhnya tahu-tahu sudah berada di hadapannya Kie Chin. Kie Chin kaget juga menghadapi Beng Xiong Tojin yang sudah terkenal, sedang penonton pun kelihatan merasa khawatir dengan turunnya tosu telengas itu, menguatir KA Kie Chin sebagai lawannya akan mendapat celaka. Memang betul berat bagi Kie Chin menghadapi Tai Chu ini tapi ia masih coba pertahankan dirinya jangan sampai cuma 2-3 gebrakan sudah kalah. Beng Xiong Tojin melihat dalam 5 jurus masih juga kelihatan Kie Chin alut dijatuhkan, hatinya sudah menjadi jengkel. Wajahnya tampak menghitam hingga penonton kaget. Hanya dalam 3 jurus kemudian saja Kie Chin dibikin jatuh dari atas Lui Tai. Tapi belum lama Beng Xiong Tojin menikmati kebanggaannya tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin dari arah sebelah timur panggung, yang dengan suara keras berkata, HMMM Locit yang namanya terkenal sebagai pendekar pada masa 30 tahun yang lampau di 2 provinsi Oaulem dan Ompak tidak taunya kepandainya cuma sebegitu saja. Ihei, Locit apakah masih kenali pada aku ini Beng Xiong? Sambil berkata Beng Xiong berbangun dari duduknya, menghampiri ke panggung Lui Tai, kemudian lompat naik ke atas Lui Tai menghadapi Ban Xiong Tojin. Si Tosu kaget juga melihat Beng Xiong yang naik. Orang silo, kata Beng Xiong sambil menjurah lucu kepada Ban Xiong Tojin, 30 tahun kita tak bertemu, aku tidak menyangka kau sudah berubah menjadi imam kau tentu masih kenali aku Beng Xiong, bukan? Hahaha. Ban Xiong Tojin ketawa dingin. Beng Xicu, tentu saja aku kenali kau. Apakah kau hendak menagih kekalahanmu tempoh hari? Bagus. Antara dua orang ini kira-kiranya ada yang mempunyai ganjalan-ganjalan pada 30 tahun yang lampau. Pada masa itu Ban Xiong Tojin masih bernama Locit, terkenal sebagai jagoan dalam kalangan rimba hijau, kawanan penjahat, dalam dua provinsi Oaulem dan Oewepak. Selagi ia menjalankan operasinya dalam dua provinsi itu telah ketemu dengan Beng Xiong, yang pada saat itu masih muda baru berusia 17 tahun dan belum lama bekerja menjadi piyawusu, pelindung antaran. Beng Xiong tidak mau menyerahkan barang yang dihubungnya hendak diganggunya oleh Locit, maka mereka lantas bertempur. Beng Xiong hanya tahan di dalam 20 gebrakan saja lantas sudah dilemparkan oleh lawannya. Sejak mana ia masih penasaran kepada Locit, yang sekarang sudah tukar bulu menjadi imam bernama Ban Xiong Tojin. Beng Xiong belakangan telah mencemburkan diri juga kalangan hitam, kepandaian ilmu silatnya bertambah tinggi, hingga merebut nama harum di kalangan Kang O. Kini di kalangan pendekar berjalan hitam, ia merupakan salah satu jago yang dimalui. Seng Pocu tidak tahu gian jalan di antara dua orang itu, diam-diam merasa heran melihat mereka berhadapan seakan-akan hendak menyelesaikan urusan lama. Sambil mengurut-urut jenggotnya ia perdengarkan tertawanya bergelak-gelak. Suara tertawa yang penuh mengandung teka-teki untuk orang yang tahu siapa sengeng, tapi untuk mereka yang tidak tahu riwayatnya Seng Pocu menganggap ketawanya itu sebagai tertawanya cuan rumah yang gembira dan berdiri tidak kesana kemari, netral. Terdengar Beng Syang berkata lagi. Lo Cip, eh, Totiang, aku bukan saja hendak menagih, tapi juga mau tahu apa kau bisa melemparkan diriku lagi atau tidak. Aku lihat kau tadi begitu mudah mengalahkan lawan, membuat hatiku ketarik untuk mencoba kepandayanmu yang tinggi. Ia berkata sambil mengeluarkan senjatanya 12 belati yang berbentuk senapan berbendera warna merah satu set senjata aneh yang belum dilihat pada sebelumnya. Bagus kata Bang Syang Tojin. Tapi Beng Syichu harap sabar dahulu, sebab kau harus mengalahkan wakil Taichu baru ketemu dengan aku. Hektometer Beng Syang memotong. Silahkan kau turun dan lantas panggil wakil Taichu itu naik panggung. Ia kelihatan sangat mendongkol pada musuhnya, yang ia anggap takut untuk menghadapi ia. Belum lama Bang Syong Tojin turun, lantas naik panggung seorang pemuda dengan mati jahat dan wajah yang bengis. Banyak penonton tidak kenali siapa orang itu, akan tetapi Ho Tiong Jong lantas kenali ia ada Song Buki, muridnya si siluman hutok yang mempunyai julukan si tangan telengas. Ho Tiong Jong diam-diam dirang melihat Buki akan mempertunjukkan kepandainya di atas lutai, sebab ia nanti akan dapat mengukur sampai di mana tingginya murid kepala dari hutok yang kejam itu. Sebaliknya hatinya tidak enak karena saat itu ia tidak melihat Hukie, sahabat karibnya yang sangat baik kepadanya. Ho Tiong Jong pikir, mungkin Hukie karena sakin banyak musuhnya ia tidak berani menonggolkan dirinya di situ. Penonton kebanyakan menganggap Song Buki hanya mencari mati melawan Beng Syang yang sudah terkenal namanya. Sahabat aku bernama Song Buki. Seorang tidak ternama, tapi dengan kemurahan Seng Po Chu aku telah diangkat menjadi wakilnya Tai Chu. Maaf, kalau kau tidak begitu bernapse melayani aku, orang tidak ternama demikian Song Buki membuka mulut ketika sudah berhadapan dengan Beng Syang. Beng Syang sejenak tidak memberi jawaban, matanya mengawasi pada si pemuda di depannya yang berparas bengis dan matu jahat seperti maling. Tidak kenal siapa adanya pemuda muka jahat ini, muridnya siapa dia, tapi hatinya sudah marah, tak dapat berpikir lama-lama lantas berkata singkat. Silahkan. Inilah tanda tantangan buat lawan turun tangan Song Buki tidak sungkan-sungkan lagi lantas gerakan tangannya mengibas. Angin keras dari kibasan tangan ini, hingga Beng Syang kaget juga karena tak menduga pemuda itu ada mempunyai tenaga demikian kuatlah geser kakinya berkelit, kemudian balas menyerang dengan sampokan tangannya yang dinamai menyapu ribuan tentara titik kiranya serangan Song Buki hanya. Serangan pura-pura saja maka Beng Syang menjadi amat marah. Ia lalu menyerang hebat sekali. Song Buki tidak kederia keluarkan ilmunya 13 jalan menyembah pada Tuhan, ilmu pukulannya yang ajaib yang ia sangat andalkan. Pertandingan segera sudah sampai pada jurus ke-30, inilah ada limit dari pertandingan pertama dan boleh dirubah dengan pertandingan menggunakan senjata dalam pertandingan kedua yang ditetapkan dalam 20 gebrakan Song Buki keluar dari kalangan pertandingan dengan berseru. Saudara Beng, pertandingan pertama sudah habis sekarang boleh dimulai dengan pertandingan babak kedua menggunakan senjata. Tidak ada penggantian wakil Tai Chu, Song Buki lagi yang maju dalam pertandingan penggunakan senjata. Banyak penonton yang mengutuk kelakuannya Song Buki itu. Tanpa Beng Syang mengeluarkan 12 senjata yang berbentuk senapan berbendera warna merah sedang Song Buki menggunakan satu set senjata lingkaran yang dinamai Chu Bo Chiang Gun. Penonton tahan napas menunggu pertandingan ini dilakukan. Ho Tiong Jong sambil menonton orang mengadu kepandainya sambil matanya mencari-cari Nonaseng, perlunya hendak melaporkan tentang kematiannya Tok Kei, kemudian ia akan lantas meninggalkan tempat itu. Hatinya gelisah tidak keruan. Tiba-tiba ia melihat Su Ko Liang menarik-narik tangannya Ho Yang dan Kio Yang diajak meninggalkan tempat itu. Ketika mereka berjalan, Ho Yang, ia melambai-lambaikan tangannya sambil berjalan mengampiri. Mereka bercem dengan gembira dan bercakap-cakap dengan begitu Su Ko Liang dengan dua kawannya tidak jadi meninggalkan tontonan itu dan pada menonton lagi bersama-sama Ho Tiong Jong. Beng Syang dan Song Hei Eki bertarung dengan seru sekali. Keduanya sama tandingan, hingga senjata kedua pihak tak dapat berbuat banyak untuk mendesak musuhnya. Masing-masing telah mengeluarkan ilmu simpanannya. Hanya ilmu istimewanya Beng Syang tidak mau keluarkan, perlunya ilmu istimewanya ini untuk digunakan dalam pertempuran nanti melawan Beng Syang Tojin, musuh lamanya itu. Jurus demi jurus telah dilewatkan cepat sekali, segera 20 jurus sudah berakhir. Pertandingan lantas dinyatakan Seri dan Beng Syang boleh maju lagi melawan Tai Chu, belum lama Song Bei Eki turun dari Lui Tai sudah tertampak dihadapannya Beng Syang berdiri Bansyong Tojin, yang tidak banyak mengambil tempo lagi setelah Song Bu Ki turun telah njot tubuhnya melayang ke atas Lui Tai. Bagus kata Beng Syang kita ada kenalan lama, sembari aku mau menagih kekalahan kita boleh meramaikan pertemuan ini ayo Totiang, keluarkanlah senjata mu untuk main-main dengan kupunya besi karatan ini Beng Syang sambil unjukkan senjatanya. Baik, Bansyong Tojin memotong, sambil keluarkan senjata kebutannya. Ketika senjata itu dikebutkan, segera pula berdiri lempeng bulu-bulunya satu tanda bahwa kekuatan luakangnya Bansyong Tojin yang hebat telah disalurkan pada senjatanya Beng Syang terkejut juga melihatnya ia cepat siap-siap dengan senjata yang aneh untuk menangkis serangannya Bansyong Tojin. Dua musuh lama ini perlahan-lahan sudah mulai saling menyerang. Kepulan dari dua belas bendera saling sambar, indah sekali kelihatannya. Senjata Bansyong Tojin lihai sekali, beberapa kali menyerang bagian-bagian jalan darah terpenting pada tubuh musuhnya, hingga Beng Syang tampak kewalahan dan ia hanya bisa menjaga tapi tak dapat balas menyerang. Beng Syang mengeluarkan ilmu istimewanya yang tadi tidak diperlihatkan melawan San Buki. Ia melontarkan dua senjatanya sekaligus menyerang musuh punya badan bagian kiri dan kanan, tapi Bansyong Tojin sekali menggetarkan kebutannya dua senjata Beng Syang itu sudah kena digulung. Hanya saking kuatnya tenaga serangan dua senjata tadi membuat Bansyong Tojin sampah mundur selangkah dan berdiri tegak lagi. Bansyong berubah wajahnya menjadi pucat. Ia heran kepandayan istimewanya tak menemui sasorannya. Kembali ia menyerang dengan dua buah senjatanya berbareng, tapi Bansyong Tojin sambil lompat tinggi mengebut dengan senjatanya pada senjata yang mengarah dirinya itu, hingga keduanya terpukul jatuh ke bawah luitai. Dua lagi senjata Beng Syang menyusul menyerang ketika badannya Bansyong Tojin masih terapung di udara, tapi dengan indahnya dua senjata itu pun dapat dipunahkan. Oleh Bansyong Tojin dengan jalan menarik perutnya kempes dan dua senjatanya berbahaya itu persis lewat beberapa din saja dari perutnya. Setelah kakinya menginjak papan panggung lagi Bansyong Tojin tidak dikasih ketika untuk bergerak dan telah diserang lagi. Kali ini untuk meluputkan diri Bansyong Tojin telah merebahkan dirinya di atas papan. Berbahaya sekali kalau senjata-senjata itu menemui sasorannya. Penonton tahan napas menyaksikan Bansyong Tojin diberondong dengan senjata ampuh dari Beng Syang. Ternyata imam itu tinggi kepandainya. Meskipun dicecar berulang-ulang, ia dengan bagus dapat meluputkan dirinya. Sorak ramai gemuruh seketika masing-masing pada mundur karena pertandingan saat itu sudah berjalan. 15 gebrakan sebagaimana sudah ditetapkan pertandingan ini jadi dianggap seri, tidak ada yang kalah dan menang. Ketika mereka lompat turun dari panggung dengan berseri-seri sengeng datang menyambut, berkata pada Beng Syang. Beng Losu, selamat. Ilmumu istimewa, membuat banyak pendekar di sini yang menonton merasa kagum. Maka sekedar untuk kenang-kenangan, aku akan menghadiahkan kau dua blok kain sutra dan sejumlah uang, harap Beng Toyu tidak menampik. La berkata sambil suruh orangnya membawa barang hadiah dan uang untuk diterimakan kepada Beng Syang, yang telah menerima itu dengan mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian ia berjalan menghampiri tempat duduknya lagi di pinggiran. Dan ia melihat pada Song Bu Kye yang berdiri sambil ketawa nyengir, hatinya gusar sekali, tapi tidak dapat melampiaskan amarahnya itu lantaran malu hati kepada tuan rumah. Waktu itu masih belum waktunya istirahat, maka Sengeng lalu mengumumkan pada para hadirin bahwa kali ini yang keluar sebagai wakil Taichu ada dua saudara OETT Kang dan Uti Kun dengan Pek Bu Taichu sebagai Taichu. Pek Bu Taichu ada sahabat karibnya Sengeng. Para penonton pada kasak kusuk siapa adanya mereka yang menjadi wakil Taichu. Itu yang mengetahui mereka ada seperguruannya Song Buki telah memberitahukan. Pada yang tidak tahu, hingga di situ ramai orang bercakap-cakap. Ho Tiong Jong sudah diberitahukan oleh KHO Kye siapa-siapa yang hadir di situ, ia tidak perlu mencari tahu lagi hanya matanya terus mengharap-harap dapat melihat wajahnya nona Seng. Tiba-tiba matanya Kim Hang Jin selagi bercakap-cakap dengan lilaset ia, saban-saban tampak ia bersenyum manis dan begitu menyolok sekali cirinya dua sujung di pipinya yang botak. Lantas saja Ho Tiong Jong pikirannya melayang pada lima tahun yang lampau peristiwa ia menolong mengambilkan bonekannya Kim Hang Jie yang jatuh di sawah. Bagaimana ia diajak ke rumahnya diberi pelajaran ilmu golok keramat oleh engkongnya Kim Hang Jie. Bagaimana jenakannya Kim Hang Jie yang ketika itu masih menjadi satu nona cilik dan baik sekali terhadap dirinya. Nona cilik yang nakal, lincah dan cerdas itu sekarang merupakan satu gadis berparas cantik luar biasa. Bagaimana kalau satu waktu ia ketemu si nona, apa ia akan jawab kalau si nona menanyakan kenapa ia tidak datang lagi ke rumahnya, yang telah dipesan oleh engkongnya dalam tempo setahun sudah harus kembali ke rumahnya. Dengan tanpa merasa parasnya berubah merah. Ho Tiong Jong menjadi bengong memikirkan itu semua. Kelakuannya ini telah ditertawakan oleh Sukho Liang dan dua kawannya, mereka mengocok Ho Tiong Jong katanya mudah terbawa semangatnya oleh sepasang sujennya Kim Hang Jie. Mereka agak keras mencertawakan Ho Tiong Jong hingga Kim Hang Jie dan Lisette Ie pada menengok ke arah mereka. Ho Tiong Jong tundukkan kepalanya karena merasa malu Kim Hang Jie melihat pada Ho Tiong Jong, tapi ia tidak mengenali pemuda itu adalah itu pemuda yang telah menolong mengambilin bonekanya dulu, tetapi Leah dapat mengenalinya pemuda tampan itu. Begitu Ho Tiong Jong tundukkan kepalanya ketika ia mendongak lagi dan mengawasi ke tempat duduknya Kim Hang Jie, ia melihat bahwa Lisette, Leah sedang bercakap-cakap dengan pemuda hidung Pesek Huchong, ialah pemuda yang tempoh hari ia ketemukan di tengah hutan main peta dengan Lisette Ie Ie Ia. Ketika matanya beralih ke samping mereka dilihatnya di situ sudah ada lain gadis lagi yang sedang duduk membelakangi ia. Siapa gadis itu? Hatinya Ho Tiong Jong. Berdebaran keras, ketika gadis itu berpaling sebentaran ke belakang, wajah dikenal oleh Ho Tiong Jong ia itu ada Nona Seng, putrinya Seng Po Chu dari Seng Kipo. La menyesal Seng Giyok Chin tidak mau mengarahkan pandangannya kepadanya, hingga ia tak dapat memberi isyarat apa-apa untuk menyampaikan laporannya tentang kematiannya Tok Kei Kan Cheong. Ia gelisah sendirinya, dan kira bagaimana ia dapat menyampaikan laporan itu? Pikirnya, setelah Bres melaporkan ia ingin segera meninggalkan tempat itu. Lilosat Ie Ia tiba-tiba berdiri dari duduknya. Maksudnya ia berdiri supaya Ho Tiong Jong dapat melihat pada dirinya, tapi akibatnya, menjadi tidak enak. Sebab, sekali ia berdiri dianggapnya ada orang yang hendak naik ke atas Lui Tai untuk mengadu kepandayan. Semua metode ditujukan padanya, hinaga dengan apa boleh buat ia menghampiri panggung dan menjot turunnya naik ke atas. Setelah berada di atas ia berkata kepada para penonton. Sekalian hadirin, berhubung dengan belum adanya wanita yang naik panggung, maka aku sekarang yang jadi pelopor menunjukkan sedikit kejelekanku hanya sekedar untuk membuktikan bahwa di kalangan wanita juga tidak kalah perhatiannya dari kaum laki untuk naik ke atas panggung ini. Parasnya yang cantik tampak berseri-seri memikat. Oetetikeng dan Oetetikun melihat itu jadi saling pandang. Oetetikun yang berangasan tabiatnya sudah tidak sabaran, segera mencelat naik menghadapi lilosat laya. Sebetulnya Oetetikun mau jadi wakil tayucu bermaksud hendak mempertontonkan kepandainya kepada nona seng, sebab hatinya telah tertarik betul oleh kecantikan dan gerak-geriknya si cantik. Tidak tahunya, bukan lelaki yang naik tapi lilosat laya perempuan. Aku Oetetikun wakil tayucu boleh main-main dengan kau, katanya dengan suara dingin dan memandang rendah kepada laya. Lilosat iya hanya tersenyum. Tanpa banyak kata-kata lagi mereka lantas bergerak. Lilosat membuka serangannya dengan gerak tipu ganas sekali, hingga Oetetikun sangat terperanjat menghindarkan dirinya. Lantas iya membalas dengan tipu pukulan Kui Engpuk Set atau Raja Setan mengibaskan kipasnya. Ilmu pukulan ini mengeluarkan angin santar mengarah musuh, tapi lilosat dengan tenang memunahkan pukulan hebat itu. Lalu balas menyerang dengan ganas dan kejam, meskipun tidak mengenakan sasarannya dengan telak angin pukulannya cukup menyerempet lengan baju kirinya Oetetikun, hingga ia ini jadi kaget sekali. Meskipun setiap serangannya ada hebat, tapi lilosat laya tidak mendesak musuhnya, maka Oetetikun jadi dapat melayani tanpa mundur. Melihat serang-serangan musuh makin lama makin ganas Oetetikun lalu keluarkan tipu pukulannya 13 gaya menyembah Tuhan, tiap serangannya berubah-rubah dan berbahaya sekali, hingga laya keteter dan melayani musuhnya berputar-putar sekeliling panggung. Sebentar saja sudah berjalan 26 jurus, tinggal 3 jurus lagi pertandingan berakhir seri dan ia sedang memikirkan jalan untuk balas menyerang pada musuhnya tiba-tiba Oetetikun telah menarik serangannya dan berkata padanya. Ya, Nonale, ilmu silatmu memang tinggi, aku tak dapat menang darimu. Lea mengerti Oetetikun ingin mengakhiri pertandingan itu, tapi bagaimana jalannya? Sedangnya mereka buntu jalan untuk mencari penyelesaian, tiba-tiba ada seorang lompat dari bawah panggung mencegah mereka melanjutkan pertempurannya. Kalian berdua berhenti dahulu bertempur, aku ada berita penting untuk disampaikan kepada kawan-kawan dalam rimba persilatan katanya. Kiranya orang itu ada seng pocu sendiri setelah berkata demikian ia lalu menghadapi para hadirin berkata, Sekalian saudara-saudara aku mengabarkan berita penting kepada kalian, yalah Tok K yang membunuhnya pada kemarin malam dalam sebuah kuil yang letaknya tidak berapa jauh dari sini. Dengan begitu, pengemis kejam itu tidak akan meneruskan kekejaman dan kejahatannya lagi dalam dunia ini. Kematiannya itu entah siapa yang melakukannya. Sengeng berkata demikian, matanya berbareng menyapu pada sekalian tetamunya. Tiba-tiba matanya melihat Ho Tiong Jong mendadakan saja sudah mendulik, hingga orang banyak yang mengikuti pandangannya sudah pada mengarahkan perhatiannya pada Ho Tiong Jong. Tiba-tiba Song Buki yang mengenali Ho Tiong Jong sudah berteriak. A-a-a itu dia Ho Tiong Jong, acili waris dari San Ye U Loreng Hong Teng So. Kenapa Song Buki berteriak demikian keras? Itulah karena ia sudah dapat dengar bahwa Sengeng ada bermusuhan dengan San Ye U Lo Tong Hong Teng So dan sudah sesumber akan membasminya musuh itu berikut semua murid-muridnya. Sukol Yang, Kiao Yang dan Koyang Yang melihat matanya Sengeng beringas mengawasi kearahnya sudah menjadi ciut nyalinya, dengan perlahan-lahan telah mengendurkan diri dan meninggalkan Ho Tiong Jong berdiri sendirian. Sekarang semua mati ditujukan pada Ho Tiong Jong. Seng Po Chu sudah marah betul, tapi ia bisa kendalikan amarahnya itu, karena mengingat diseputarnya banyak tetamu. Ia berteriak menegur. Hai, Tiong Jong, kau semalam ada bersama-samanya dengan Tok Kei, sebetulnya Tok Kei telah dibunuh oleh siapa? Kau tentu mengetahuinya, lekas katakan. Ho Tiong Jong tampak tidak kedar menghadapi Seng Po Chu, malah ia ketawa dingin. Dengan suara keras ia menjawab. Seng Po Chu, kalau kau mau tahu, orang itu telah ditabas lehernya oleh ku dengan goloku sendiri. Sengeng terperanjat. Tidak terkecuali dengan semua tetamu yang hadir, karena untuk membunuh Tok Kei yang berkepandayan sangat tinggi, kecuali Sengeng yang berkepandayan tinggi orang sembelarangan tidak gampang membunuhnya. Semua orang bingung dengan pengakuannya Ho Tiong Jong. O E Tiong Jong saat itu ada perhatikan Seng Giok Chin dan Kim Hang Jie yang kelihatan perhatiannya sangat tertarik oleh Ho Tiong Jong. Ia jadi cemburu dari atas Lui Tai. Ia berteriak. Ho Tiong Jong, kau jangan omong gede di sini. Kau ini sebangsa pengecut, siapa yang mau percaya kau membunuh Tok Kei? Ho Tiong Jong marah sekali. Ia berkata pada Sengeng. Seng Pucu, izinkanlah aku naik ke Lui Tai. Belum habis bicaranya, orangnya sudah melayang dan hinggap di atas Lui Tai menghadapi O E Tikun yang sedang petang-tang peting-ting melembungkan dada. Hei O E Tikun, bagaimana aku harus berbuat supaya kau percaya kata Ho Tiong Jong gemas? O E Tikun tertawa bergelak-gelak. Lagaknya sombong sekali, seolah-olah orang di hadapannya itu sudah tentu akan menjadi pecundangnya. Ia memikir demikian memang tidak salah sebab tempoh hari Ho Tiong Jong sudah jadi pecundangnya. Tapi ia tentu saja tidak menyangka, kalau Ho Tiong Jong yang tempoh hari bersama Ho Tiong Jong yang sekarang ada lain tingkat kepandainya. Tiong Jong, Tiong Jong, katanya dengan lagaknya yang tengik, sekarang begini saja, coba kau menyerang aku dan aku yang menangkisnya. Kita bertempur satu gebrakan saja, Akur. Hahaha. Ho Tiong Jong sudah tidak tahan melihat lagak tengik O E Tikun, maka ia lalu menghadap pada Sengeng. Seng Pocu izinkan aku main-main sebentar di Luitai melayani ini orang gagah si O E Teti kemudian ia balik menghadapi Lila Sat Lea. Nonale, kau mengasuh sebentar, biarkan aku yang kasih hajaran pada berdebah ini. Lea anggukan kepalanya sambil kasih lihat senyumannya yang memikat. Setelah Lila lompat turun dari Luitai, O E Teti kun berkata lagi, Hei Tiong Jong, apakah kau tahu pertempuran ini ditetapkan 30 jurus untuk menentukan menang kalahnya? Tapi, tidak apa, aku boleh potong 15 jurus untuk melayani kau, sebab dalam 15 jurus sudah tentu kau jadi pecundang, bukan? O E Teti kun ada demikian memandang rendah kepada Hei Tiong Jong, akan tetapi sebaliknya dengan Sengeng. Pocu dari benteng Sengkepo ini merasa kuatir O E Teti kun bukan tandingannya Hei Tiong Jong, maka ia berteriak pada O E Teti kun supaya peraturan yang sudah ditetapkan 30 jurus itu tidak boleh dilanggar. O E Teti kun mendongkol hatinya. HMM. Pocu tentu takut aku menyesal, bukan? Kau legakan hatimu, Pocu O E Teti kun tidak akan membuat malu kepada Seng Pocu. Sengengkewalahan menghadapi kebandelannya O E Teti kun, tapi ia tetap menasehati supaya O E Teti kun tetap memegang peraturan. Diam-diam ia memberi isyarat kepada kawan karibnya Pek Buta Isu, supaya ia siap-siap turun rangan melindungi O E Teti kun dan mengambil jiwanya Hei Tiong Jong. Pek Buta Isu seperti sudah paham akan maksudnya Sengeng maka ia sudah anggukan kepalanya. Tapi hatinya ia sungkan berbuat curiga begitu malu terhadap jago-jago tua yang hadir di situ. Ketika pertandingan sudah hendak dimulai, terdengar suara sangat tajam dan keras menanya kepada Ho Tiong Jong. Hei, Tiong Jong, apakah kau itu ada ahli warisnya San Ye U Lo Long Hong Teng Siu? Kiranya yang mempunyai suara demikian hebat ada I Han Go A To Jin dari golongan Leong Bun. Hektometer aku bukan muridnya, jawab Ho Tiong Jong, Tapi ia berpikir sebaliknya dirinya sudah tidak lama lagi hidup di dunia karena racunnya Tok K. Maka sebaiknya semua permusuhan dengan K.H.O. K.I. itu ia sendiri saja yang menanggungnya. Maka setelah memikir demikian, ia menyambung kata-katanya. Tapi, apabila Toti yang mau menuntut balas urusan yang bersangkutan dengan San Ye U Lo Long Hong Teng Siu Toti yang boleh perhitungkan di atas diriku saja. Bagus, bagus kata Han Go A To Jin sambil mengacungkan jempolnya, Kau memang ada satu laki-laki sejati, berani berbuat berani bertanggung jawab sebentar aku akan minta pelajaran darimu. Mendengar bicaranya Han Go A To Jin, semua orang hampir percaya bahwa pemuda ini akan mempunyai kepandayan luar biasa. Sementara itu Oetetikun yang melihat suasana seperti menguntungkan Ho Tiong Jong sudah semakin jelus saja hatinya. HMM Tiong Jong A, Tiong Jong sebelum 15 gebrakan semua orang akan mencari kau ke Giam Loong Hahaha demikian Oetetikun mengejeknya. Bederbah, tutup mulutmu kau buktikan sendiri, perkataanmu itu benar akan menjadi suatu kenyataan apa akan menjadi sebaliknya? Kaulah yang nanti pergi menghadap. Giam Loong, apakah sudah pesan tempat di sana? Ho Tiong Jong balas mengejek, Oetetikun marah betul. Tanpa banyak ruwa lagi ia menyerang dengan hebat. Ho Tiong Jong tidak gentar ia menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya pada kedua telapakan tangannya jari-jari tangan kirinya dibuka. Telapakan tangan kanannya menangkis serangan, sedang jari-jari tangan kirinya secepat kilat mengancam jalan darah di tubuh Oetetikun yang berbahaya. Inilah ada ilmu serangan istimewa, yalah Kim Chi Gin Chiang jari emas telapakan tangan ilmunya Ho Tiong Jong melalui Hu Kie, muridnya orang tua petani dari Gunung San Cu itu. Hebat ilmu Kim Chi Gin Chiang iru, telapakan tangan kanan dan jari-jari tangan kiri menyerang berbareng, membuat lawannya jadi gelagapan menangkisnya. Tidak heran kalau Oetetikun menjadi kaget ia rubah posisinya dan menyerang dengan dasyat sekali maksudnya supaya sekaligus dapat membinasakan musuhnya. Ho Tiong Jong menyambuti dengan tidak kedar sedikit pun. Kedua kekuatan tenaga beradu satu suara wut yang keras terdengar tampak Oetetikun mundur satu tindak dan lengan bajunya sobek penonton sudah dapat memperhitungkan Oetetikun bukan tandingan Ho Tiong Jong yang hanya dengan serangan jarinya saja sudah menang angin. Oetetikun melihat lengan bajunya sobek karena serangan tadi, lantas saja kalap dan berteriak-teriak katanya lengan baju itu sobek bukan lantaran Ho Tiong Jong, tapi bekas barusan ia bertempur dengan lilosat laya. Tapi teriakannya itu mana ada orang percaya, sebab mereka dengan metu kepala sendiri melihat kejadian itu, maka mereka hanya tertawa bergelak-gelak saja. Oetetikun melihat adiknya berada di bawah angin mulutnya tidak bisa dia memaki-maki pada Ho Tiong. Hei, kau jangan banyak bacot kata Ho Tiong Jong. Itu malam kalian bertiga mengeroyok aku seorang diri masih belum ada penjelasan nah, sekarang kalian bertiga boleh maju berbarangit semua penonton kaget melihat kata-kata itu Ho Tiong Jong. Mereka percaya Ho Tiong Jong telah dikerubuti tiga dan semakin percaya bahwa ilmu silatnya anak muda itu betul-betul lihai. Oetetikun telah mengerahkan semua tenaganya ia keluarkan tipu pukulannya yang sangat diandalkan ialah 13 gaya menyembah Tuhan. Ho Tiong Jong masih terus mainkan kimchi gini chiang yang hanya tiga jurus, tapi lihainya bukan main. Telapakan tangan dan jari-jarinya Ho Tiong Jong terus-terusan mengancam bagian-bagian yang berbahaya pada tubuh musuhnya, hingga Oetetikun menjadi kewalahan dan ia main mundur saja ke desak. Semua penonton dibikin kagum oleh kepandainya Ho Tiong Jong, apalagi Ban Xiong Tujin ia melongo karena ia tidak menyangka anak muda itu ada mempunyai ilmu yang demikian baiknya, tenaganya juga hebat sekali, tidak sama dengan semalam ketika ia menghadapi padanya dalam kuil Cheng In Si. Ho Tiong Jong makin bertempur makin gagah setelah berjalan 20 jurus tiba-tiba ia merubah kera menyerangnya. Jari-jari tangan kirinya menyerang, sedang telapakan tangannya seperti ditarik tapi sebenarnya menyerang jalannya penyerangan kelihatan sangat aneh, hingga membuat kagum penontonnya. Pelajaran yang ia dapat dari Tok Kei adalah Tok Liyong Chiang Hoat, yang semuanya ada 13 jurus, telah ia pertontonkan dengan baik sekali dalam pertempuran itu. Ilmu Tok Kei merupakan malapetaka untuk Oetetikun yang sombong karena dengan memainkan ilmu yang lihai itu membuat Oetetikun benar-benar tidak berdaya. Jurus-jurus yang ke-26 adalah babak yang menentukan terdengar bentakan Ho Tiong Jong yang keras, Oetetikun, jadi tidak dapat maju dan mundur. Terpaksa ia memiringkan badannya untuk menyikir dari gempuran musuh. Tiba-tiba terdengar suara beraka tubuhnya Oetetikun seperti layai angan putus terpental beberapa tumbak tingginya dan jatuh pula di atas luitai. Pelahan-lahan ia masih bisa merangkak bangun dan lompat turun dari luitai dengan amat malunya. Oetetikun melihat adiknya dalam detik-detik berbahaya, sebenarnya sudah lompat ke atas luitai sambil menghunus pedangnya Cik Seng Kiam, pedang tujuh bintang, tapi terlambat karena adiknya bukan sudah kena tendangan telak dan badannya nampung ke udara. Ia menyesal tidak waktunya turun tangan mencegah kekalahan adiknya, tapi ia terhibur juga karena adiknya tidak sampai melayang jiwanya. Oetetikeng dengan pedang telanjang menghampiri Ho Tiong Jong yang tinggal tenang-tenang saja setelah menyepak terbang Oetetikun. Pengecut keluarkan senjata mu Oetetikeng menantang. Oetetikeng mengira Ho Tiong Jong hanya ilmu silatnya bertangan kosong saja yang ampuh, tapi tidak begitu kalau ia menggunakan senjata. Ia tahu betul Ho Tiong Jong hanya mampu menjalankan yang kedua belas jurus ilmu golok keramatnya, terhadap ini ia tidak takut dan memastikan akan kemenangannya. Ho Tiong Jong yang mendengar tantangan Uti Keng dengan tenang ia menjawab, HMM, Oetetikeng kau boleh menggunakan senjatamu, aku sendiri tidak perlu kalau hanya menghadapi orang semacam kau saja Oetetikeng panas hatinya. Kim Hang Jie yang menyaksikan, tanpa merasa ia sudah nyeletuk. HMM orang itu sangat sombong, entahlah dia kepandainya sampai di mana. KHO Cong yang mendengar kata-kata itu, sambil nyengir mengiakan pendapatnya si jelita. Memang orang itu kepandainya boleh juga, cuma lagaknya sombong betul, hingga orang yang menyaksikannya tidak menaruh simpati kepadanya. Seng Giok Chin sementara itu sudah bisa mengenali ketika Ho Tiong Jong bertempur dengan Oetetikeng telah mainkan pukulan Tok Keng ialah Tok Liyong Chi yang ho atia diam-diam merasa heran Ho Tiong Jong dapat warisan ilmu silatnya Tok Keng, sedang menurut pengakuannya Tok Keng telah binasa di tangannya. Betul-betul ini merupakan soal-soal ruwet dan ia baru dapat memecahkannya manakala ia sudah bisa bertemu dengan si pemuda untuk menanyakannya. Tapi bagaimana jalannya ia dapat menemui Ho Tiong Jong? Kalau Seng Giok Chin terbenam dalam TKTK adalah Oetetikeng yang sudah jadi panas mendengar kata-kata yang sombong dari Ho Tiong Jong sudah berteriak keras, Katanya, orang si Ho, kau cabut gelokmu baru aku Oetetikeng mau bertanding dengan kau, sebab kau dengan tangan kosong menandingi aku sama saja ketimun melawan Nuren mana bisa menang juga taruh kata aku menang, aku juga tidak mempunyai muka untuk menghadapi sekalian tetamu, sebab kemenanganku itu tentu saja karena aku menggunakan senjata dan kau bertangan kosong. Maka, hayolah kau cabut gelokmu, keluarkan kau punya ilmu gelok keramat yang kau banggakan. Ho Tiong Jong pikir, ini Oetetikeng kalau tidak dikasih hajaran tentu ia akan memandang enteng padanya, buktinya barusan ia mengucapkan kata-kata yang sangat menusuk hati, maka baiklah ia melayani dengan geloknya, bagaimana Oetetikeng nanti bisa tahan atau tidak dengan kepandainya yang sekarang ia miliki. Segera ia mencabut gelok bajanya, gelok bukan sembelarangan dan hadiah dari Nonaseng, terhadap siapa ia sangat berhutang budi. Kalau kau memaksa juga untuk aku mengeluarkan gelokku, tidak ada halangannya, cuma saja rasanya kau tak dapat bertahan lama kalau aku menggunakan senjata tajam. Hahaha, Oetetikeng, mari cepat maju. Ia berkata sambil lintangkan goloknya di dada, siap untuk menghadapi musuhnya yang ia tahu betul ada pandai sekali menggunakan pedangnya Citseng Kiam yang tajam. Kau tak usah banyak menjual lagak teriak Oetetikeng seraya menyerang dengan pedangnya, tapi serangan itu dengan satu kelitan manis, sudah menemui sasaran kosong, hingga Oetetikeng semakin naik hawa amarahnya. Tiga kali lagi ia melancarkan serangan, semuanya hanya diegoskan dan dikelit dengan indah sekali, tanpa Ho Tiongjong mengirim serangan balasan. Hal mana, telah mengagumkan para penonton, serem tak terdengar tampik sorik-sorai yang gemuruh. Kemarahannya Oetetikeng semakin menjadi-jadi. Orang Si Ho, hari ini kalau aku Oetetikeng tak dapat mengirim kau menghadap ke Giam Loong, benar-benar aku bisa mati karena penasaran. Omongannya belum lampia sudah menjadi berhenti sendiri, karena ia sangat kaget, I Ho Tiongjong yang dianggapnya takut terhadapnya tiba-tiba telah mengirim serangan hebat dengan goloknya. Dikiranya Ho Tiongjong hanya mengganda berkelit saja takut menghadapi ia punya ilmu pedang, padahal Ho Tiongjong sebenarnya mau menguji kepandainya di hadapan orang banyak bagaimana ia melepaskan serangan lawan yang tangguh. Ternyata kegesitannya sudah cukup boleh dibuat bangga. Setelah ia merasa puas tiba-tiba mendengar kata-katanya Oetetikeng yang bukan-bukan dengan mendadak saja hatinya sudah jadi sangat panas dan lantas menyerang. Kepada Oetetikeng yang sedang mengumbar hawa amarahnya dengan keluarkan kata-kata yang tidak sedap untuk didengar oleh telinganya Seng lawan. Serangan Ho Tiongjong ditangkis dengan pedangnya dianggiam Uetikeng merasa sangat heran, sebab tenaganya Ho Tiongjong ternyata bukan tenaganya Ho Tiongjong yang tempoh hari yang ketakutan sama bayangan putih. Berpikir begitu, maka Oetetikeng sudah memberikan perlawanan sangat hati-hati pada pemuda yang mulai mengangkat nama itu. Dengan begitu pertandingan jadi seru sekali. Pedang berkilau-kilau menyember dengan ganas, di lain pihak golok berkelebatan dengan tidak kurang ganasnya. Masing-masing telah mengeluarkan tipu silat simpanannya. Ho Tiongjong mainkan goloknya semakin lama semakin bagus hingga penonton merasa sangat kagum oleh kepandainya pemuda itu. Di antaranya Kim Hang Jie yang jadi terpesona dengan tiba-tiba. Itulah ilmu golok ye aye aku ia berkata dalam hatinya. Lantas saja pikirannya telah melayang ke masa lima tahun yang lampau, ketika ia ketemu dengan Ho Tiongjong dan pemuda itu telah mendapat hadiah 12 jurus ilmu golok keramat dari ayahnya. Seharusnya ia menerima 18 jurus, tapi entah pemuda itu lantas tidak muncul lagi ke rumahnya. La tidak menyangka, bahwa di benteng sengkepo ini ia dapat melihat lagi pemuda yang telah menolong mengambilkan bonekanya yang kecemplung ke dalam sawah. Sementara itu pertandingan telah berjalan dengan seru sekali I Kim Hang Jie kagum dengan ilmu golok yang diperlihatkan oleh Ho Tiongjong diah hebat dan tampan parasnya katanya dalam hati sendiri. Matanya tidak berkesiap mengawasinya ke atas panggung, di mana dua jago muda sedang mengukur tenaga dengan sungguh-sungguh. O E T T Keng diam-diam mengeluh, kenapa lawan-lawannya kini sangat sulit dirobohkan dan saban-saban tipu goloknya hampir saja mengenakan sasarannya. Ia menjadi lebih huas pada ketika melihat Ho Tiongjong yang dihadapi sekarang ada lain dengan Ho Tiongjong yang tempoh hari. Pantasan pikirnya adikku dapat dikalahkan mentah-mentah. Tapi O E T T Keng tak usah menunggu lama-lama, karena babak yang menentukan sudah lantas tertampak, ketika dengan tiba-tiba Ho Tiongjong membentak. Kena ia jadi gelagapan dan lompat mundur. Tapi keadaannya sudah menjadi memalukan, rambutnya terpapas sebagian, sedang pedang di tangannya tinggal sepotong saja. Kutungan yang lainnya sudah jatuh di papan panggung. Mukanya tampak memisuh dan mengawasi musuhnya yang tinggal berdiri tegak dengan wajah bersenyum-senyum. Ho Tiongjong tahu lawannya sudah kalah, ia tidak perlu menyerang lagi sementara itu tampik sorak-sorai di bawah panggung rius sekali. Penonton dibikin kagum oleh serangan Ho Tiongjong yang paling belakang, Mereka tidak tahu entah dengan kera bagaimana pemuda itu bergerak dan menyabatkan goloknya, karena tahu-tahu setelah membentak kena OETT Kang lompat mundur dan rambutnya terpapas, sedang pedangnya yang sangat dibanggakan Cik Seng Kiam telah menjadi doa potong. Kim Hang Jie juga merasa sangat heran. Dia bergerak aneh sekali, entah dengan ilmu silat apa ia telah mengalahkan lawannya demikian Kim Hang Jie menanya pada dirinya sendiri. Betul-betul ia mengagumi pemuda tampan dan hebat ilmu silatnya itu. Kalau dahulu ia begitu akrat pada Ho Tiongjong dalam arti menyinta pada seorang kakak, tapi kini entah bagaimana dengan mendadakan hatinya berdebaran dan tidak enak parasnya yang putih dan ramai dengan senyuman sejenak telah menjadi bersemu merah, seperti yang merasa jengah. Perlahan-lahan ia pegang dadanya sendiri yang berdebaran, ia ingin menghentikan debaran itu, tapi tidak bisa. Entah bagaimana, saat hatinya seperti berbicara. Apa kau tidak ingin menemui pemuda tampan itu? Suaranya seng hati membuat paras mukanya menjadi merah jengah. Sementara itu Ho Tiongjong di atas panggang, dengan merendahkan dan hormat ia menjura kepada penonton, seakan-akan yang mengucapkan terima kasih atas sambutan yang meriah bagi kemenangannya tadi. Diam-diam ia merasa bangga, ia berpikir. Beginilah rasanya kalau menjadi orang ternama. Ia seperti ingat sesuatu, matanya lantas celingukankan memandang ke tempatnya nona seng justru seng giyok cin saat itu sedang memandang kepadanya, hingga dua pasang metu kebentrok nona seng bersenyum, kemudian tundukkan kepalanya tinggal Ho Tiongjong yang dakdikduk hatinya. Bagaimana ia tidak dakdikduk hatinya dilirik dan dilempari senyuman oleh seorang gadis yang paling cantik di antara sekian banyak nona-nona cantik yang hadir di situ? Bagaimana Ho Tiongjong peroleh kemenangan yang mengagumkan itu? Sebenarnya ilmu goloknya, seperti diketahui, hanya dua belas jurus saja. Setelah ini habis dimainkannya, habis juga perlawanannya pemuda itu, kecuali ia mengulangi permainannya itu. Pada saat ilmu golok keramatnya jurus yang dua belas dikeluarkan semua, ia agak kebingungan juga. Tapi lantas ia mengingat akan ilmunya Tok K. Tok Liong Chiang Hoat. Maka ia sudah sambung ilmu goloknya dengan ilmunya Tok K itu. Benar-benar hebat sebab begitu ilmu itu dimainkan kontan Oetetikeng keteter dan akhirnya menemui kekalahannya yang memalukan. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ho Tiongjong alihkan pandangannya ke tempat Kim Hangjie. Gadis bersujen memikat ini melambai-lambaikan tangannya, sambil bersenyum-senyum ramai di wajahnya hingga Ho Tiongjong kembali berdebaran hatinya. Wajah Kim Hangjie tidak bisa terluputkan dalam ingatannya. Sebagai nona cilik yang baik kepadanya sekarang setelah menjadi nona dewasa agaknya Kim Hangjie tidak melupakan pada dirinya. Ia sebenarnya ingin turun untuk menghampiri si nona, akan tetapi ia masih belum boleh turun, karena harus menghadapi Tai Ju lagi sebagai babak terakhir ia memukul Lui Tai. Sebagai gantinya ia balas melambai-lambaikan tangannya. Ho Tiongjong yang berada di dekatnya Kim Hangjie menjadi mengira melihat kemesraan dua orang itu ia memang naksir pada nona Kim dan sebisa-bisa ia mendekati Kim Hangjie. Juga dua saudara Si Kong yang dijuluki Im Yang Siang Kiam tidak ketinggalan, mereka anggap Ho Tiongjong yang telah memperlihatkan ilmunya Kim Chi Gin Chi yang adalah ahli warisnya San Chung Lo Langkong Teng Siu. Musuh besarnya dar lepartainya ialah Godi Ye Pei. Terdengar sengeng membuka suara. Saudara sekalian, setelah pertandingan dua wakil Tai Ju selesai, sekarang adalah gilirannya Tai Ju sendiri yang akan maju. Pek Bu Tai Su, yang mendapat giliran menjadi Tai Ju, tampak berbangkit dari duduknya dan bersenyum-senyum. Ketika ia hendak mengangkat langkahnya menghampiri Lui Tai tiba-tiba puterinya Seng Pocul muncul, berkata pada Pek Bu Tai Su. Harap Lo Chiang Pue menyerahkan tugas Tai Ju kepada aku yang tidak berguna, aku ingin membereskan orang Si Ho yang sombong itu. Pek Bu Tai Su melengak mendengar kata-katanya Sinona, matanya melirik pada sengeng, seolah-olah mau menanya pikirannya bagaimana. Sengeng melihat putrinya hendak turun tangan, pikirnya Seng Putri tentu ada mempunyai maksud untuk keuntungan pihaknya lagi pula ia tahu benar kepandainya Seng Putri sampai di mana, maka ia tak berkeberatan. Tai Ju, biarkan anakku yang mewakili katanya sambil ketawa dan mengurut-urut jenggotnya. Pek Bu Tai Su juga tidak keberatan. Baiklah, katanya harap Nona di atas panggung suka berlaku hati-hati, karena lawan itu tak boleh anggap penteng kepandainya. Terima kasih, aku dapat menjaga diriku sendiri jawab Sinona, berbareng ia menghampiri Luitai. Dengan sekali enjot tubuhnya sudah melayang dan hinggap di atas panggung. Pek Bu Tai Su melihat Sinona sudah hinggap di atas Luitai, ia balik kembali ke kursinya ia kini sudah berumur 70 tahun. Pada 50 yang lampau ia bernama Koan Pekciak dengan julukan Tangan Besi, tabiatnya bukan main bengisnya. Sekali kena ia marah ia dapat membunuh orang tanpa berkesip matanya ia menjadi muridnya Tuhaui Tai Su dari Siaulim Si. Karena ia suka membunuh orang, banyak orang melaporkan perbuatannya kepada pemimpin gereja Siaulim Si hingga Tuhaui Tai Su mendapat teguran dari atasannya. Tuhaui Tai Su lalu keluar sendiri mencari Koan Pekciak. Mengingat perhubungan di antara murid dan guru biar bagaimanapun ada menyelip perasaan tidak teganya, maka Tuhaui Tai Su hanya memberi teguran pedas pada Koan Pekciak dan dilarang datang lagi ke Siaulim Si. Setelah diusir dari perguruan, Koan Pekciak menurut penghidupan di kalangan hitam, penjahat. Perbuatan-perbuatannya yang ganas membuat orang merasa takut kepadanya, bukan sedikit orang mengantar harta kepadanya, sehingga ia jadi hartawan. Barulah keganasannya meredah setelah ditimbun dengan kekayaan. Sengeng dapat bersahabat karib dengannya ialah melalui pertempuran dasyat yang memakan waktu sehari semalam, Koan Pekciak hanya kalah seurat oleh Sengeng, sejak mana keduanya telah menjadi sahabat kekal. Entah mengapa, pada suatu hari Kun Pekciak pulang ke Siaulim Si, pada waktu itu kedudukannya Tuhaui Tai Su sudah tinggi. Kepada gurunya ini, Koan Pekciak minta ampun dan ia rela kepalanya digunduli masuk menjadi huas hiu. Tuhaui Tai Su dan memang menyintai pada muridnya, telah mengampuni dirinya dan sejak ia menjadi padri telah menukar namanya menjadi Pekbu. Sejak itu orang tidak melihat lagi Koan Pekciak yang ganas kejam, dikiranya ia sudah mati, tidak taunya ada mengasingkan diri di dalam gereja Siaulim Si. Pada suatu hari ia keluar dari gerejanya ada urusan di kota Sian, ia telah berjumpa dengan beberapa penjahat. Karena kawanan penjahat itu menghina dirinya, maka telah timbul amarahnya dan tabiatnya yang suka membunuh orang seketika itu ia telah membunuh beberapa penjahat di antaranya. Setelah melakukan perbuatan demikian ia rupanya sangat menyesal. Kuatir ditegur dan mendapat hukuman kalau ia kembali ke Siaulim Si, Maka ia terus mencari Sengeng sahabat karimnya justru dengan kebetulan sekali Sengeng waktu itu sedang mengumpulkan orang gagah untuk mengadu kepandayan. La disambut dengan ramah tamah oleh Sengeng dan diminta bantuannya mengatur pertemuan mengadu silat mengumpulkan sahabat yang ia selenggarakan dengan maksud tertentu. Pek, Bu Tai Chu yang pikirannya sudah kembali ke tabiatnya yang dahulu, tidak merasa keberatan dan terima baik permintaannya Seng kawan kita balik kepada Seng Giok Chin yang naik ke atas Lui Tai. Ho Tiong Jong melengak karenanya, sebab ia tidak menduga kalau si Nona yang maju sebagai lawannya dalam pertandingan berikutnya. Ia berseri-seri menyambutnya. Tapi heran, muka yang berseri-seri itu telah disambut dengan wajah yang dingin oleh Seng Giok Chin. Ho Tiong Jong merasa heran. Tadi si Nona di bawah panggung bersenyum kepadanya, akan tapi mendadak sekarang wajahnya jadi cemberut dingin. Apa ia tadi berlaku kurang sopan kepadanya, hingga si Nona menjadi marah. Meskipun hatinya tidak enak ia menyapa juga kedatangannya Seng Giok Chin. Nona Seng, sungguh aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Sampai mati juga aku tidak akan melupakan budimu yang besar itu. Aku tidak nyana, bahwa pemuda pelajari yang aku ketenukan di terang bulan adalah putrinya Pocu dari Seng Kipo yang berbudi luhur dan titik. Hai terdengar si Nona memotong perkataannya Ho Tiong Jong. Aku tidak ada tempo untuk membicarakan tetek bengek, mari lekas bertempur aku ingin lihat kepandaianmu sampai di mana. Ho Tiong Jong melengak ia menjublek memikirkan sikapnya Nona Seng yang demikian rupa ia sebenarnya datang ke situ juga hendak menemui si Nona. Mengabarkan hal kematiannya Tok K, setelah mana ia akan angkat kaki lagi karena ia bakalan mati oleh pengaruhnya racun Tok K yang ada di badannya. Hei, kenapa kau benong saja? Lekas keluarkan kepandaianmu tegur si Nona. Nona Seng, harap maafkan aku. Dengan sejujurnya aku betul-betul tidak mengerti dengan sikapmu ini. Apakah aku pernah bersalah kepadamu? Kalau aku bersalah, sekarang aku minta maaf. Jangan banyak krewel, aku tidak memerlukan kau punya permohonan maaf. Kalau begitu, kau memaksa juga hendak bertempur dengan aku, biarlah aku mengaku kalah saja. Nah, selamat tinggal. Ia berbareng mau melompat turun dari Luitai, akan tetapi Nona Seng sudah dengan gesitnya menghadap di hadapannya. Keluarkan dahulu kepandaianmu, kalau kau sudah dapat menjatuhkan aku barulah kau turun dari panggang ini kata Seng Giok Chin dengan suara ketus. Aku-aku katanya gugup, sebab tidak diberi kesempatan bicara dan diserang dengan hebat oleh Seng Giok Chin lah kebuakan sebentar. Kemudian ia terpaksa melayani Seng Ona bertempur. Ia telah mengeluarkan ilmunya warisan Tok Kialah Tok Lichang Chiang Hoat yang ampuh tampak telapakan tangan kirinya sedikit didorong untuk menangkis serangan Seng Ona sedang tangan kanannya dengan gaya kerian PTE atau membuka langit dan bumi, ia balas menyerang. Tapi serangannya tidak diteruskan, diganti dengan gaya Kim Pau Wok Tiau, Macan Tutul Emas perlihatkan cakarnya jari tangannya dibuka sebagai gaotan terus hendak mencengkeram sikutnya Seng Giok Chin tahu bahwa tenaganya si pemuda ada sangat kuat. Pikirnya, bertempur 15 jurus saja belum pasti ia peroleh kemenangan, ia harus menggunakan kecerdasan di waktu hoti longjong lengah, barulah dapat merebut kemenangan. Serangan si pemuda ditangkis dengan telapakan tangan kanan dan telapakan tangan kirinya balas menyerang. Kaki kanannya digeser maju, sedang yang kiri ditarik mundur. Ia coba menyambuti serangan lawan, akan terapi ia kalah tenaga dan terus terdesak mundur oleh serangannya hoti longjong. Dalam tempo sebentaran saja mereka sudah bertempur 5 jurus. Diam-diam hoti longjong mengeluh dalam hati. Pikirannya, ia tak lama lagi toh akan mati, untuk apa ia merebut kemenangan? Apa perlunya untuknya? Maka lebih baik ia mengalah dan kasihkan dadanya dihajar si nona sampai binasa ia rela mati di tangannya orang yang pernah membuang budi padanya. Lagi pula, dengan berbuat demikian ia sudah memberi muka kepada si nona di depannya orang banyak. Hoti longjong ingin si nona turun tangan betul-betul, maka ia berkata. Nona sengka boleh menyerang, jangan pakai sungkan-sungkan lagi, aku akan melayani kau dengan betul. Nah keluarkanlah ilmu simpananmu. Senggyok cin diam-diam merasa gemas juga mendengar kata-katanya pemuda tampan itu, ia perhebat serangan-serangannya. Di lain pihak Hoti longjong keluarkan ilmunya Kim Chi Gin Chiang menyerang dengan telapakan tangan dan menotok dengan jari-jarinya yang kuat, hingga si nona lagi-lagi keteter dan hatinya ada sedikit keder juga. Hoti longjong terus mendesak dengan totokannya yang berbahaya. Dalam keadaan terdesak, Senggyok cin menggunakan kegesitannya untuk meloloskan diri dengan melesat tinggi, di udara badannya berputaran sebentar, kemudian meluncur turun lagi, tau-tau sudah berada di belakangnya Hoti longjong. Sebelumnya si pemuda dapat membaliki badannya, jari-jarinya si nona yang halus telah menotok jalan darah di bagian pinggangnya hingga seketika itu juga ia jatuh lemas. Kegalakannya yang barusan diunjuk menyerang si nona bertubi-tubi, telah lenyap tanpa bekas. Segera seketika itu terdengar tampik sorak yang riu sekali menyambut kemenangannya Senggyok cin. Tapi si nona tidak menjadi bangga oleh karena kemenangannya itu, malah wajahnya tampak dingin ketika membalas hormat atas samburan yang meriah. Senggyok cin suruh orang-orangnya angkut Hoti longjong turun dari Lui Tai. Sengeng sementara itu, dengan muka berseri-seri telah mengumumkan bahwa pertandingan dihentikan dan beristirahat dahulu. Setelah habisan makan di pelataran yang ditanami banyak bunga-bunga terletak di belakang rumah, kelihatan ada berkumpul beberapa orang. Ialah, Sengeng, Kim Hangjie, Pek, Bu Tai Su, Ban Siang Tojin, si Luman Hutok dengan tiga muridnya dan si Raja Wali Bo Taie Yang, yang menyolok sekali kepalanya botak. Mereka berunding tentang Hoti longjong yang sudah kena ditangkap bagaimana harus diambil tindakan terhadapnya. Dua saudara Oeteti dengan ditunjang oleh Song Bu Kie mengusulkan agar jiwanya pemuda itu dibereskan saja, supaya jangan jadi bibit penyakit di kemudian hari. Pek, Bu Tai Su menyatakan pikirannya, sebaiknya Hoti longjong ditahan saja dahulu jangan dibunuh sebab siapa tahu kalau ia muncul di situ bukan sendirian dan ada tulang punggungnya yang berkepandaian amat tinggi. Ban Siang Tojin mufakat pemuda itu dibunuh mati, sebab ini berarti pihak Seng Po Chu sudah menyingkirkan ahli waris Sanju loyong hong tengsyu musuhnya golongan leong bun, hingga bisa diharapkan golongan leong bun akan tunduk kepada pihak Seng Ke Epo. Sengeng sendiri belum dapat memutuskan bagaimana baiknya. Karena tidak ada keputusan, maka Hoti longjong terus ditahan, dalam suatu kamar tahanan yang gelap tak dapat melihat sinar matahari sepanjang harilah dalam keadaan tidak berdaya, karena masih tertotok. Sengeng telah meninggalkan kawan-kawannya untuk beristirahat di rumah belakang. Belum lama orang tua itu berada di dalam kamarnya, pintu kamarnya terdengar diketuk dan kelihatan masuk Seng Giok Chin dengan wajah berseri-seri manja. Hei, kau pergi kemana? Kenapa tidak menghadiri pertemuan kita? Tanya Seng Ayah ketika nampak siapa yang masuk ke dalam kamarnya. Seng Giok Chin ketawa. Aku ada di kamar sembah yang ibu bagaimana dengan keputusan Hoti longjong ia menanya. Semua orang mu fakat dibunuh mati, jawab Seng Ayah. Dibunuh mati. Seng Giok Chin menegasi. Ya, kalau ia dibunuh lantas golongan liong bun menyerah pada kita, tidak apa, aku bisa mu fakat diambilnya tindakan itu. Tapi Ayah, belum mengambil tindakan demikian, kata Seng Giok Chin lebih baik kita jangan berhubungan lagi dengan golongan liong bun. Aku lihat mereka licik dan bisa memujuk Hoti longjong supaya dia membantu pada kita. Kasih saja ia memangku jabatan penting dalam benteng kita. Aku lihat ilmu silatnya bukan sembarangan. Sengeng tidak menjawab, matanya mengawasi pada wajahnya Seng Putri yang cantik. Tapi biarlah aku nanti coba yang memujuk dia. Kalau benar-benar dia mau menjadi orang kita lantas kita boleh mengatakan pada para tetamu bahwa dia sudah melarikan diri berbareng kita pura-pura mengiring orang untuk mengejarnya. Barusan aku tidak menghadiri perundingan oleh karena aku hendak bicarakan dengan Ayah aku punya pendapatan ini. Sengeng kembali tidak menjawab, tapi dari paras mukanya tampak seperti ia setuju dengan pikirannya Seng anak yang berakal ini. Terdengar Seng Giok Chin berkata lagi. Menurut pikiranku, kita hanya permainkan soal Hoti longjong perlahan-lahan dapat melumpuhkan mereka. Sekarang usaha Ayah, mengumpulkan banyak orang dari berbagai partai dengan maksud mengetahui sampai di mana masing-masing punya kepandayan, tapi kita tak dapat membasmi mereka guna apa. Kita terang-terangan membunuh mereka tidak bisa, maka kita harus menggunakan akal, bukan coba Ayah pikir benar tidak. Hei akalmu baik sekali Chin Jie tiba-tiba sengeng berkata dengan muka girang. Kalau nanti berhasil, pihak kita menjagoi di kalangan persilatan, kaulah ada satu-satunya orang yang berjasa besar Seng Giok Chin tertawa. Sementara itu sengeng lalu keluar dan memerintahkan pada Ieyang supaya Hoti longjong dipindahkan tempat tahanannya, ialah ke tempat tahanan yang berair. Ketika Ieyang masuk ke kamar tahanan Hoti longjong kelihatan pemuda ini sedang rebah di tempat tidur dengan badan lemas tidak bisa bergerak karena tertotok. Tapi pikiran dan matanya tetap terang. Ketika Ieyang mengatakan dirinya akan dipindahkan ia tidak berkata apa-apa. Ia melihat ada dua orang yang membawa usungan ke atas ia kemudian direbahkan dan dibawa keluar kamar itu jalan yang dilalui ada berliku-liku dan melewati beberapa pintu. Ia sangat kaget dirinya akan dibawa kemana sih. Diam-diam ia berpikir, kenapa aku masih belum juga dibunuh. Aku mau dibawa kemana sebenarnya? Kenapa totokan pada jalan darahku masih juga belum dibuka orang menyiksa aku sampai begini ada perlunya? Dalam menanya-nanya pada dirinya sendiri, tiba ia melihat ada berkelebat sesosok bayangan orang, ketika ia tegasi bukan lain dari nona seng. Mulutnya bergerak-gerak. Seperti yang hendak bicara padanya akan tetapi Seng Giok Chin sebentar lagi sudah melenyapkan pada dirinya. Ho Tiong Jong tidak ambil pusing. Ia tenang-tenang saja orang menggotong dirinya ia mau tahu sebenarnya orang mau bawa ia kemana. Pada suatu saat tiba-tiba orang-orang yang menggotong padanya berhenti, tampak Ia yang menghampiri satu alat rahasia yang terdapat pada sebuah gambar yang melukiskan pemandangan alam tergantung di dinding. Setelah diputar beberapa kali, lantas terdengar suara krekek tiba-tiba telah terbuka sebuah pintu sempit Ia yang mengasih tanda pada yang membawa usungan, supaya Tiong Jong digotong masuk ke dalam kamar kecil itu. Setelah berada di dalam Ho Tiong Jong lihat di bawah turun melewati tangga batu, jalanan di situ sangat sempit kira-kira lebar tiga kaki dan tinggi satu tumba. Setelah berjalan kira-kira tiga tombak telah diliwati empat belokan di situ keadaan ada terang karena ada dipasang lampu. Tampak ada beberapa lubang hawa. Melihat keadaan kamar di bawah tanah ini, Ho Tiong Jong menduga, kamar itu tentu memang disediakan untuk keperluan pemiliknya mengumpat di situ kalau menghadapi bahaya tak dapat diatasi. Mereka tidak berhenti sampai di situ, karena usungan digotong terus, tiba-tiba mereka berjalan di jalanan yang sangat sempit, kemudian membiluk dan di situlah terdapat sebuah kamar batu yang dinding dan pintunya semua terbuat daripada besi. Di bagian atas pintu ada kedapatan lubang sebesar setengah kaki tapi ditutupi dengan besi juga. Lubang ini dapat dengan sendirinya terbuka dan tertutup. Kamar itu ada mempunyai empat pintu. Ie Yong telah membuka pintu yang sebelah kiri masuk ke dalam kamar itu kira-kira hanya satu tombak persegi, bahkan tempat ini amat rendah. Hei, orang kasar, sebenarnya aku mau diapakan sih tanya Ho Tiong Jong pada Ie Yong dengan tiba-tiba. Ho Tiong Jong rupanya sudah sangat jengkel, karena diusung orang sampai sudah sekian lamanya belum mendapat kepastian mau diapakan dirinya. Kau jangan banyak rowel, aku melakukan ini hanya menurut perintah jawab Ie Yong dengan dingin. Apa kau mau membunuh aku mati? Siapa yang hendak membunuhmu? Kecuali kau banyak rowel Ho Tiong Jong jadi sengit, ia berteriak kepala botak lekas kau katakan orang mau berbuat apa atas diriku. Kalau tidak, sebentar kalau aku sudah merdeka awas dengan kepala botakmu. Ie Yong paling jengkel kalau dikatakan kepala botak sekarang ia mendengar Ho Tiong Jong memakinya demikian, bukan main marahnya. Manusia, tidak kenal memampus teriaknya. Kau berani memaki aku begitu, awas aku bikin remuk kepalamu, kau tahu. Hektometer mana kau ada kemampuan untuk berbuat demikian? Ie Yong jadi naik darah ia cepat menghampiri Ho Tiong Jong yang tak berdaya, tangannya diangkat dan hendak memukul dengan hebatnya, tapi terdengar suara halus berkata. Ie Chong kean, kau tak dapat berbuat demikian. Si kepala botak menjadi kaget, tangannya yang sudah diangkat telah ditarik kembali dan berpaling ke arah suara tadi. Kiranya yang berkata tadi ada nona seng, yang telah mengunjukkan dirinya sekelebatan, kemudian menghilang lagi. Ho Tiong Jong juga akan dapat melihat berkelebatnya tubuh yang langsing dari nona akan tetapi ia tampaknya acuh tak acuh. Hektometer terdengar Ie Yong menggeram sendirian. Lah melihat ke arahnya Ho Tiong Jong tampaknya si pemuda sedang menertawakan padanya bukan main mendongkolnya, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, di dalam kamar tahanan itu Ho Tiong Jong diletakkan di lantai, tangan dan lehernya diikat dengan rantai besi. Di situ ada mengalir air yang keluar dari sumbernya. Ketika Ho Tiong Jong dirantai air mengalirkan tingginya hanya satu kaki saja, tapi air itu mengalir terus memenuhi ruangan hingga sebentar saja sudah naik setinggi mulut. Kematian baginya tidak menjadi soal mati di situ dan di mana saja ia Toh akan menemui ajalnya karena pengaruh racun dari Tok K, akan tetapi ia tidak tahan merasakan kakinya yang kerenam air seperti digerumuti semut hingga ia berteriak-teriak seperti orang kalap. Tiba-tiba ia hentikan berteriaknya, ketika mendengar seperti seorang tua berkata kepadanya. Suara itu datangnya dari sebelah kanan dinding kamar tahanan. Hei bocah, untuk apa kau ribut-ribut? Diamkan saja nanti juga sudah menjadi biasa lagi kau tidak akan merasakan apa-apa. Ho Tiong Jong merasa malu mendapat teguran tadi. Memang tidak semestinya ia berteriak-teriak seperti kebakaran jenggot disebabkan merasa seperti digerumuti semut saja kakinya. Mungkin karena pengaruhnya air, yang sebentar lagi kalau sudah biasa kakinya terendam di situ akan tidak dirasakan pula yang demikian itu. La Celingo kan mencari dari mana datangnya suara tadi ia tahu benar datangnya dari samping sebelah kanan, akan tetapi tidak kelihatan di situ metu hitungnya manusia. Adakah setan penunggu di situ yang berkata-kata tadi? Demikian ia menanya pada dirinya sendiri. Kau siapa? Tiba-tiba ia menanya, setelah mencari orangnya sia-sia saja. Hahaha kedengaran orang tadi tercertawa aku di sini ditahan di kamar sebelah kau. Aku ditahan di sini sudah 20 tahun lamanya. Aku tahu sudah banyak orang yang ditahan di tempatmu itu, akan tetapi ditahan tidak lama, maka aku percaya kau pun tidak akan mengalami penahanan yang lama. Ho Tiong Jong lega hatinya, karena suara tadi suaranya manusia, bukannya setan seperti yang diduga semula. Tapi, diam-diam ia merasa heran, sebab apa orang itu ditahan di situ hingga sudah 20 tahun lamanya. Sementara itu ia merasakan air naik semakin tinggi, ia menanya. Lopek aku di sini kerendam air sampai di paha, apakah di kamarmu juga kerendam? Tadinya betul ketika aku masih ditahan di tempat tahanan lain suka kerendam air akan tetapi sejak aku dipindahkan ke sini, aku tidak mengalami lagi kerendam. Hanya saja kakehku sudah kena penyakit traumatik sehingga sukar digerakan. Kalau sampai kini aku masih hidup terus, karena aku masih berpengharapan suatu hari aku dapat keluar dari kamar tahapanmu dan melihat lagi sinarnya matahari yang terang-benerang. Ho Tiong Jong berduka hatinya mendengar perkataannya si orang tua tadi. Pikirnya, orang tua itu yang ditahan sudah 20 tahun lamanya masih memikirkan mau hidup, tapi dirinya sendiri bagaimana? Dalam tempo 3 hari setelah terkena racunnya Tok Kejiwanya akan melayang, mana ia berani mengharapkan hidup? Ia menghela nafas beberapa kali, mukanya menjadi pucat dengan tiba-tiba. Terdengar orang tua tadi berkata lagi, Bocah, kau ini berbuat kesalahan apa sehingga ditahan di tempat ini? Ya, aku sendiri tidak tahu mengapa orang menahan aku di sini jawab Ho Tiong Jong dengan suara sedih. Bocah kau ini rupanya terlalu banyak pikir hingga tidak tahu apa-apa. Tapi, iya, memang di dunia ini banyak peristiwa yang tak dapat dijawab dan banyak kejadian yang tak dapat diusut sebab musababnya. Ho Tiong Jong setengah mengerti, separuh tidak atas kata-katanya si orang tua tadi. Ia menanya, Nah, Lopek sendiri juga sebabnya apa ditahan di sini, mengapa sampai ditahan begitu lama 20 tahun terdengar selorang tua menghela nafas? Aku, aku jawab dengan suara getir ditahan di sini ada sebab. Mungkin aku akan ditahan seumur hidupku di sini, mereka tidak akan melepaskan aku lagi. Sampai aku mati di sini. Kau kenapa, apakah kau ada bermusuhan dengan seng pocu? Oh bukan. Aku tidak punya permusuhan apa-apa dengan seng pocu. Habis mengapa kau ditahan sampai begitu lama belum juga dikeluarkan terdengar orang tua itu menghela nafas lagi. Sesaat lamanya keadaan menjadi sunyi, si orang tua belum memberikan jawabannya sedang Ho Tiong Jong tinggal menantikan dengan perasaan heran terdengar orang tua tadi berkata lagi. Bocah, kau tahu, aku ini ada satu ahli bangunan yang tersohor. Bangunan-bangunan seperti benteng-benteng, jembatan-jembatan dan lain-lainnya yang indah dan tersohor adalah aku yang memikinnya juga rahasia benteng di sini. Aku yang merencanakannya, justru lantaran mereka khawatir aku dapat membocorkan rahasia. Maka mereka telah menghukum aku di sini sampai puluhan tahun. Usiaku sekarang sudah 70 tahun, sedang benteng ini sudah dibangun setengah abad lamanya. Oh, begitu menyelak Ho Tiong Jong. Ya, sebenarnya dalam benteng ini tidak ada rahasia apa-apa yang berarti akan tetapi karena mereka takut oleh bayangannya sendiri telah menyekap aku sampai sudah 20 tahun lamanya. Sayang aku tidak berkepandayan silat, kalau tidak HMM orang-orang macam itu dengan ilmu silat tidak seberapa tinggi juga sudah dapat dijatuhkan. Suhuku yang mengajar ilmu bangunan sebenarnya ada berilmu silat sangat tinggi, betul-betul sayang aku tidak belajar kepadanya. Orang tua itu agaknya merasa sangat menyesal terdengar helaan napasnya beberapa kali, sehingga Ho Tiong Jong diam-diam ia merasa tahu juga. Tapi, bocah, orang tua itu berkata lagi, kau jangan putus asa, karena dilihat dari air mukamu, kau ini di belakang hari akan menjadi orang ternama. Apa yang dialamimu sekarang, itu hanya sekedar melewati masa sialmu saja. Kau tentu mengerti, buat menjadi orang ternama, orang harus mengalami pahit getir dahulu, barulah mendapat nama yang termasyur. Mendengar perkataannya si orang tua, Ho Tiong Jong geleng-geleng kepala dan hatinya sangat berduka mengingat akan jiwanya yang dapat hidup tidak lama lagi. HMM, ia menggeram duka kau mana tahu aku akan menjadi orang termasyur? Sekarang saja aku sudah susah untuk meloloskan diri titik jangan lagi aku, sedang kau yang ahli dalam pembangunan tidak berdaya apa-apa. Jadi perkataan tentang orang harus bersusah payah dahulu baharu mendapat nama tersohor, semua itu hanya omong kosong saja. Ho Tiong Jong tekankan suaranya paling belakang begitu terharu. Orang tua tadi terdengar tertawa, tapi padanya seperti yang sangat sedih. Setelah hening beberapa lamanya, Ho Tiong Jong menanya. Apa lopek ada murid satu-satunya dari ahli silat dan bangunan itu? Oh, tidak-tidak. Guruku ada mempunyai dua murid. Saudara seperguruanku bernama Sempeksin, ia berguru dalam ilmu silat, sedang aku sendiri dalam ilmu bangunan. Lopek siapa namanya? Aku Cokeng Chai. Dan guru lopek sendiri siapa namanya? Suhu bernama Enke. Keadaan terdiam lagi beberapa lamanya. Terdengar sikrang ini yang mengaku bernama Cokeng Chai berkata lagi. Bocah, suhuku itu ilmunya sangat tinggi. Ia berilmu dua macam siayat dan bangunan suhengku. Sempeksin mendapat warisannya silat yang sangat tinggi. Sedang aku sendiri yang belajar ilmu bangunnya juga sudah menjadi ahli yang rasanya sukar mencari keduanya, kecuali suhuku sendiri. Ho Tiong Jong terbelalak matanya mendengar Cokeng Chai memuji dirinya sendiri punya kepandaian. Begitu jempolnya letuk Ho Tiong Jong. Bocah, aku bukan bicara besar, tapi memang itu sudah menjadi kenyataan, ahli-ahli bangunan lain, tidak ada yang ketika diajak masuk misalnya ke dalam satu bangunan benteng dapat mengetahui lantas keadaannya di situ. Tapi aku sendiri begitu masuk dan memeriksa sebentarain keadaannya lantas mendapat tahu apa-apa yang ada dalam bangunan itu, seperti umpamanya ruangan atau jalanan di bawah tanah dan lain-lainnya, yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Ho Tiong Jong tertarik hatinya, ia angguk-anggukan kepalanya. Aku mau ceritakan padamu suatu rahasia melanjutkan Cokeng Chai, apakah kau suka mendengarnya? Silahkan cerita jawab Ho Tiong Jong tanpa ragu-ragu. Di satu kota bernama Yangco ada satu bangunan gunung. Kalau dilihat sepintas lalu seperti gunung kecil saja, puncaknya ada sangat lancip. Di situ ubin-ubinnya dari batu marmer yang serupa kembangnya. Indah sekali dan mengherankan. Bentuknya gunung ini segi empat, panjang lima tumbak lebar lima tumbak dan tingginya juga lima tumbak. Di tengah-tengahan ini kosong, keadaan sebelah dalamnya dihias sangat menarik hati dan di situ ditempatkan sebuah peti mati dari batu. Siapa punya peti mati nyeletuk Ho Tiong Jong? Kau jangan potong ceritaku, kau dengarkan dahulu, kata Cokeng Chai. Ho Tiong Jong nyengir dan anggukan kepalanya. Cokeng Chai meneruskan ceritanya seperti berikut. Bangunan gunung itu kiranya dibangun oleh seorang hartawan pada zaman akhirnya dinasti Sui. Untuk mengongkosi bangunan itu, si orang hartawan telah menghamburkan kekayaannya lebih dari separuhnya. Pada waktu bangunan itu sudah selesai tiba-tiba tidak kelihatan lagi ahli-ahli yang membangunnya. Menurut dugaan orang mereka telah dibunuh oleh seorang hartawan bernama Kim Pek Ban karena di atas gunung itu ada kedapatan dua mayat. Orang menduga dua mayat itu adalah ahli-ahli bangunan yang tidak munculkan dirinya pula. Kedalam bangunan rahasia itu belum pernah ada orang yang dapat masuk, Karena dinding batu gunung itu tebalnya tidak kurang diti satu tumbak dari atas sampai ke bawah tidak kedapatan barang satu lobang, sedang fondamennya, sedalam tujuh-delapan tumbak. Bagaimana Kim Pek Ban menjadi seorang hartawan, menurut orang cerita katanya ia ada mempunyai dua benda ajaib. Yang satu berupa baskom. Barang apa saja yang ditaruh dalam baskom ini akan penuh sebaskom. Misalnya satu gram emas ditaruh dalam baskom itu akan menjadi sebaskom emas, dengan begitu mana Kim Pek Ban tidak menjadi seorang hartawan. Yang satu lagi ada sebuah benda merupakan patungnya satu nona cantik dan elok bahannya terbikin dari batu kemala yang bersifat hangat. Batu ini didapat dari luar negeri dalam gunung dewa, namanya Banyan Oengiok. Batu kemala yang hangat puluhan ribu tahun, khasiatnya patung nona cantik dari bahan batu kemala hangat ini, adalah lebih aneh lagi. Patung itu lemas seperti juga tubuhnya satu gadis cantik. Kalau dipeluk hawa hangatnya lebih dari nona cantik yang hidup, keajaibannya bukan sampai di situ saja. Jalan tes keesokan harinya rasa letih dan tidak bernapso menjadi hilang, terganti dengan rasa segar dan bersemangat. Orang yang berkepandaya ilmu silat jikalau tidur dengannya bukan hanya dapat hasil seperti disebut barusan saja, tapi semakin lama tidur dengannya semakin merasakan perubahan bagi dirinya. Urat-urat dan tulang-tulangnya menjadi kuat dan awet muda. Ho Tiong Jong sangat ketarik dengan ceritanya Cho Kang Chai. Ia jadi ngelamun, apakah benar di dunia ada dua benda yang demikian ajaibnya? Kalau benar patung si cantik itu dapat membuat orang awet muda dan tidak bisa mati. Mengapa Kim Pek Ban akhirnya mati juga? Memikir ke sana, ia lalu menanya. Cholok pek patung itu dapat membuat orang terus muda, tapi mengapa Kim Pek Ban toh menemui kematiannya juga? Cho Kang Chai tertawa terbahak-bahak. Bocah, memang kalau tidak tahu duduknya perkara yang akan mengadukan pertanyaan seperti barusan. Ho Tiong Jong membisu. Cho Kang Chai kemudian memberikan keterangan seperti berikut tentang dirinya Kim Pek Ban. Tentang Kim Pek Ban ada mempunyai dua benda ajaib itu telah sampai di kupingnya Raja Sui yang tek keinginan untuk memilikinya lantas timbul sebegitu lekas Seng Raja mendapat kabar itu. Karena kalau terang-terangan melakukan perampasan di rumahnya Kim Pek Ban ada kurang baik di pemandangan rakyat, Maka dengan diam-diam Raja Sui yang setelah mengirim beberapa orangnya untuk menangkap Kim Pek Ban. Kerajaan Sui yang tepada waktu itu sudah bobrok, rakyat sudah tidak takut lagi kepada rajanya. Maka ketika orang-orangnya Raja datang, dengan diam-diam Kim Pek Ban telah menyuruh jago-jagonya yang melindungi dirinya membasmi orang-orangnya Raja dan mayatnya semua ditanam dengan kera rahasia. Kejadian ini lama-lama diketahui oleh Raja, maka beliau mengirim lagi beberapa orangnya yang berkepandaian silat tinggi, akan tetapi tidak juga berhasil, malah bukan sedikit orang-orangnya yang telah menemui ajalnya. Karena mana, Sui yang tep menjadi sangat marah, beliau lantas mengirim sepasukan tentara untuk membasmi Kim Pek Ban sekeluarga. Tapi justru waktu itu Kim Pek Ban sudah selesai dengan bangunan gunung-gunungannya, maka dengan membawa benda wasiatnya ia telah masuk ke dalam bangunan itu dan mulai tidak ada kabar beritanya lagi. Tapi Colok Pek ada ahli bangunan yang jempolan, tentu sudah tahu di sebelah mana jalanan masuknya ke situ, bukan nyeletuk hotiongjong. Bocah, memang mestinya begitu tapi apa mau dikata, meskipun aku sudah mempelajari sekian lamanya hal bangunan itu masih belum mendapat tahu kunci jalan masuknya ke dalam bangunan itu. Cho Kang Chai tidak meneruskan bicaranya, karena tiba-tiba mendengar ada suara tindakan kaki mendatangi, kemudian disusul dengan suara ketawanya dari orang perempuan. Pada saat itu air telah merendam hotiongjong sudah setinggi dadanya dan betul-betul ia merasa kecewa kalau nanti mati konyol dengan kera begitu. Ia menduga yang datang itu tentu senjiyokcin maka ia pura-pura memejamkan matanya, tidak mau melihat pada si nona. Yang datang itu menang betul nona seng. Ia menghampiri hotiongjong dan memegang rantai yang mengikat lehernya si pemuda, apa mau bau harum dari si nona yang menusuk hidungnya hotiongjong telah membuat pemuda itu tak tahan untuk tidak membuka matanya yang dipejamkan tadi. Hatinya berdebar juga ketika melihat si nona hanya dalam jarak setengah kaki saja daripadanya, pandangan metemuda mudi itu telah kebentruk. Wajahnya si nona yang cantik jelita saat itu kelihatan menyungging senyuman yang tak mudah dilupakan oleh hotiongjong yang merasa menanggung budi besar pada si nona. Untuk menekan debaran hatinya, hotiongjong tundukan kepala sambil melempangkan kakinya yang sudah jadi kepegalan sedari tadi direndam dalam air. Oh, kau direndam dalam air? Kasian terdengar si nona berkata sambil bersenyum mengciurkan. Tapi hotiongjong tidak menjawab, ia hanya tundukan kepalanya saja. Hei, kau sudah bisu kenapa tidak menjawab orang berkata-kata tegur si nona ooo ooo ooo. Hotiongjong masih tetap membisu dengan tundukan kepala, seakan-akan ia lebih suka memandang bayangannya si nona di mana air daripada melihat wajah aslinya. Hal mana membuat si nona tidak sabaran, tangannya yang halus dan menyiarkan bau harum telah memegang janggutnya si pemuda didongaki. Hei kau jangan begini macam lihat aku, kita dapat berunding bagaimana baiknya. Berunding dalam hal apa memotong hotiongjong? Ayah sebenarnya hendak membunuh kau, jawab si nona, tapi aku sudah mencegahnya, sebab aku ada mempunyai lain maksud terhadap kau. Bagaimana dengan Khao Toa Kosi pemuda menyimpang dari pembicaraan Seng Jiok Chin mendeluh juga hatinya, tapi ia terpaksa menjawabnya. HMM peristiwa Khao Kye dengan pelayanku Kang Chi Chi In sebenarnya agak mengherankan. Pelayanku amat cinta kepada Khao Kye yang bertubuh lucu itu. Berdua sudah sama-sama terbang meninggalkan rumahku, pada saat Chi In dengan Khao Kye hendak meninggalkan rumahku, aku telah memberi banyak uang kepada Chi In. Aku tidak tahu mereka itu sudah terbang kemana. Aaaa itu baik sekali mengejek hotiongjong, kaha oto aku seumur hidupnya sendirian saja, sekarang sudah mendapatkan jodohnya, betul-betul aku mimpi pun tidak menyangka akan kejadian itu. Tapi aku sudah berjanji dalam tempo tiga hari akan berjumpa dengannya. Kau jangan memikirkan diri lain orang pikirkan dirimu sendiri saja. Rasanya, aku sendiri tidak akan kawin aku akan hidup seperti Tok Kye. Hei, apa hubunganmu dengan Tok Kye? Ya, sebenarnya aku tidak enak hati terhadap Tok Kye itu ia sudah mengajari aku ilmu silat yang istimewa, tapi aku masih membunuhnya juga. Aiii. Kata-katanya dipotong oleh nona seng. Aiii, kenapa sih? Baiknya aku sudah menanam mayatnya sebagai perasaan terima kasihku. Seng Giok Chin bersenyum urung mendengar bicaranya hotiongjong. Sekarang hatiku sudah merasa lega katanya. Lega lantaran apa tanya si pemuda heran. Lega karena sekarang aku mendapat kepastian kau ada seorang pembasmi kejahatan dan kekejaman. Tadi pagi, hampir-hampir saja aku membunuh kau karena aku melihat gaya seranganmu seperti ilmu serangannya Tok Kye, musuh suhuku. Hotiongjong menatap wajah si gadis dengan tidak berkata-kata. Kau tahu kata pula si nona lantaran gara-gara kematian Tok Kye telah menyeret dua orangku menemukan ajalnya. Bukan mayatnya aku sudah tanam, bagaimana bisa menyeret dua orangmu tanya Hotiongjong heran. Itulah karena si ular kumbang tamkek yang konangan jawab si gadis. Kami ada mengirim orang ke kuil di mana kau berdua, di bawah pimpinannya si ular kumbang, yang telah memberitahukan kepada kami halnya Tok Kye dengan kau ada di situ. Tidak taunya kau dengan Tok Kye sudah tidak ada pula dalam kuil itu, hanya yang terlihat oleh si ular kumbang darah berceceran di lantai. Dalam penyelidikannya lebih jauh kedapatan olehnya satu kuburan di samping kuil tampaknya baru saja orang mengubur mayat di dalamnya si ular kumbang dengan orang-orangnya untuk membongkar kembali kuburan itu dan ia dapatkan mayatnya Tok Kye dengan kepalanya yang sudah terpisah. Hotiongjong tampak kerutkan alisnya mendengar penuturan si Nona. Setelah si ular kumbang kaget sebentaran, meneruskan si Nona, dilihat olehnya senjata banderingan Tok Kye yang seperti bola ia lalu ambil benda itu dan dikocok-kocok didekatkan ke kupinya. Tidak terdengar apa-apa isinya. Dalam penasaran ia sudah kocok-kocok pergi datang lagi benda itu hingga terbuka sebuah lubang, ia lihat di dalamnya seperti tidak ada apa-apa. Dasar dia harus mati, bolehnya dia ini sudah memasukkan sebuah jarinya ke dalam lubang tadi. Berbareng jarinya dimasukkan matanya tampak terbelalak dan menjerit perlahan, kemudian telah rubuh dengan tidak ingat lagi dirinya untuk selama-lamanya lah telah mati di situ juga. Si Nona berhenti sampai di sini dan mengawaskan wajah Hotiongjong yang tampan menawan, dua pasang metu telah kebentrok lagi. Dua-duanya berdebar hatinya. Lantas bagaimana? Hotiongjong menanya. Seolah-olah dengan pertanyaan itu ia hendak menekan debaran hatinya. Setelah mengerlingkan matanya dan bersenyum memikat, Senggyiokcin meneruskan ceritanya. Salah satu anak buahnya melihat si ular kumbang rubuh, sudah lantas turun tangan hendak menolonginya, tapi ketika tangannya menyentuh tubuhnya dia pun lantas membelalakan matanya dan kemudian rubuh mati. Itulah tentu karena racun ularnya Tokke yang berbisa nyeletuk Hotiongjong. Ya, rupanya begitu. Maka, setelah melihat kejadian berbahaya itu, yang lain-lainnya tidak berani menyentuh badannya dua korban itu dan lalu melaporkan ke rumah. Kami lalu mengirim si Raja Wali Botai Eeyong ke sana untuk mengurusnya. Hotiongjong terdengar menghela nafas. Kalau dipikir, perbuatanku membunuh Tokke memang kejam, akan tetapi kalau mengingat bahwa perbuatanku itu untuk membebaskan sesama manusia dari keganasannya aku tidak merasa menyesal dia sudah mati. Tapi toh meminta dua orang korban, sungguh kematiannya itu tentu membawa penasaran. La berkata demikian teringat akan dirinya sendiri yang tidak lama lagi juga akan meninggalkan dunia yang fana ini karena racun berbisa dari Tokke. Tampak mukanya muram dan berduka sekali. Seng Giok Chin melihat Hotiongjong berduka dikiranya ia merasa cemas direndam di situ, maka ia lalu berkata, Kau sabar saja dahulu. Kabar tentang kau ditahan dalam tahanan di sini telah kami uarkan, nanti diam-diam ada orang yang menyaksikan kau di sini, setelah itu nanti aku akan melepaskan padamu. Hei, dari sebab apa kau mau melepaskanku? Karena kami perlu memakai tenagamu. Hotiongjong geleng-gelengkan kepala. Meskipun jiwaku hanya tinggal semalam lagi, aku tidak mau mengerjakan urusan kalian. Ah! Ia tak dapat melampiaskan kata-kata. Sebenarnya ia hendak berkata bahwa Nona Seng memang seorang yang baik, tapi ada seorang jahat. Tidak mau diperalat oleh seorang jahat. Hanya saja ia tidak mau berterus terang pada Seng Giok Chin khawatir kalau Nona itu menjadi berduka. Kau jangan khawatir, ayahku tak nanti menyuruh kau berbuat. Hotiongjong menggeleng-gelengkan kepala saja, seolah-olah ia sudah menolak dengan pasti keinginannya orang yang hendak memperalat dirinya. Seng Giok Chin kecewa kelihatannya. Parasnya menjadi berubah sungguh-sungguh. Nah, kalau begitu aku tidak hendak minta pertolonganmu lagi. Aku sekarang pergi, harap saja aku dapat menemuki kau lagi di sini selekasnya. Sambil berkata Seng Giok Chin melepaskan rantai yang dipegangnya tadi dan mendorong bundak si pemuda, seolah-olah yang mengambil karena kehendaknya. Sebentar lagi si jelita sudah lenyap dari pemandangan Hotiongjong, setelah lebih dulu terdengar suaranya pintu besi yang ditubruk. Hotiongjong menghela nafas. IHM sebenarnya dia mau suruh aku bekerja apa ia menggerendeng sendirian. Terdengar suaranya Chok Hang Chai berkata, Hei, bocah, kau tak perlu bersusah hati. Nona itu kelihatannya mau memperalat kau tapi kau juga sebaliknya dapat memperalat mereka. Hotiongjong terkejut sejenak. Hektometer kau orang tua mana tahu urusanku jawabnya kemudian. Urusan apa? Aku karena Nona Seng telah membunuh Tok Ke. Kenapa karena Nona Seng, kau membunuh orang yang telah menurunkan pelajaran padamu? Hotiongjong menghela nafas. Cholope kau tidak tahu, Nona Seng itu hatinya sangat baik, beberapa kali dia telah mengulurkan pertolongan padaku. Maka untuk membalas budinya, aku tak dapat menolak permintaannya. Cuma saja, aku tidak ingin diperalat oleh ayahnya yang jahat. Bagaimana aku harus berbuat? Kalau untuk Nona Seng, sekalipun aku harus mengorbankan diriku, aku rela untuk membalas budinya yang besar. Kau belum menjawab pertanyaanku, kenapa kau membunuh Tok Ke? Ya, aku membunuh dia karena pertama hendak melenyapkan kekejamannya terhadap sesama manusia dan kedua ingin membantu Nona Seng menyingkirkan musuhnya. Oh, begitu? Sayang kau tak dapat menggesarkan tubuhnya untuk mendekati aku di sini, aku masih ada mempunyai cerita yang akan membuat kau kagum. Hotiongjong tidak perhatikan bicaranya Cho Kang Chai, sebab pikirannya melayang kepada Nona Seng, si cantik jelita yang telah membuang budi kepadanya pikirnya, ayah Nona Seng benar-benar hendak memperalat dirinya, maka juga jiwanya dikasih tinggal hidup, melihat sendiri macam apa ayahnya si Nona itu, ia yakin dirinya akan dipakai untuk melakukan kejahatan, lah merasa cemas Nona yang begitu baik budi mempunyai ayah yang demikian jahat. Di lain pihak semua tetamu memikirkan jiwanya Tiongjong. Entah siapa yang membocorkan, semua orang telah tahu bahwa Ho Tiongjong ditahan dalam kamar tahanan yang berair. Kim Hang Jie yang memang sehaluan dengan Seng Giok Chin sudah tahu di mana Ho Tiongjong ditahan, ialah diberitahu oleh yang disebut belakangan. Hanya saja Seng Giok Chin tidak memberitahukan hal yang sebenarnya mengapa Ho Tiongjong ditahan tidak dibunuh. Sementara itu si Raja Wali Botak Ieyong sudah kembali dari perjalanannya, membereskan kematiannya si ular kumbang ia kembali dengan membawa senjata bandringannya tokei alah bola yang di dalamnya ada tersimpan ular berbisa yang telah menggigit jarinya si ular kumbang hingga binasa. Benda ini ada sangat berbahaya, maka setelah diperiksa oleh Seng Po Chu, sesuai dengan usulnya si Raja Wali Botak benda berbahaya itu ditanam di tempat yang jarang dilalui orang. Sekarang kita ajak pembaca menengok keramaian orang pukul Lui Tai. Pada waktu itu yang menjadi wakil Tai Chu ada orang shihob bernama Ye A. Ia seorang berpengawakan tinggi besar dan gagah sekali, ditambah dengan mukanya yang penuh berwok tampaknya ia beroman bengis, ia perkenalkan namanya pada sekalian tetamu kemudian menyilahkan orang yang berminat naik ke atas Lui Tai. Lama tidak ada orang yang menyambut undangannya itu, tiba-tiba seorang pemuda yang berpengawakan tegap dan gagah bangkit dari duduknya dan jalan menghampiri ke panggung Lui Tai itu. Kiranya ada, Hoan Xiang Jie, seorang jago pemuda dari Kun Lumpai. Ia jalan melewati Seng Giok Chin dan Kim Hoan Jie duduk menonton dan bersenyum ke arah dua nona elok ini, yang telah disambut dengan senyuman juga hingga membuat hatinya Hoan Xiang Jie sangat girang. Matanya tampak menatap pada Seng Giok Chin saja sambil terus bersenyum. Nah dia terus-terusan melihat kau saja Njie Giok kata Kim Hang Jie sambil mengutik lengan Seng Kawan Seharusnya jangan lupa Kasmi Bah Yang supaya dia peroleh kemenangan. Sujannya semakin menyolok saja memikat hati jika nona Kim sedang tertawa. Nona Seng yang digodai Seng Kawan pelototkan matanya. Adik Long, kau nakal kata Seng Giok Chin sambil mencubit pelahan lengannya Kim Hang Jie. Ih hei, kau kenapa mencubit aku, teriak nona Kim pelahan sambil tangannya mengusap-usap lengan yang dicubit barusan seperti yang kesakitan. Sebentar aku akan suruh dia membalas mencubitmu dia siapa, adik Hang? Dia, janih, nah kau lihat dia sudah lompat naik ke atas panggung. Kembali Seng Giok Chin hendak mencubit adik Hangnya yang nakal, tapi Kim Hang Jie sudah mengegos sambil ketawa cekikikan. Awas ya, ada satu waktu aku nanti bikin perhitungan denganmu, kata Seng Giok Chin sambil bersenyum. Kedua gadis elok yang merupakan kembangnya di antara semua gadis yang ada di situ, terus bercanda sambil ketawa-ketawa. Hoan Siang Jie yang sudah berada di atas panggung melihat mereka sudah menjadi senang hatinya karena mengira bahwa dua gadis itu ada ketarik pada dirinya. Hoian menyambut kedatangannya Hoan Siang Jie dengan hormat. Meskipun ia tahu bahwa Hoan Siang Jie masih mudah belia, akan tetapi karena tahu anak muda itu ada dari partai Kun Lunpei, tidak berani sembarangan memandang rendah. Aku gerang saudara Hoan ada minat untuk naik di atas panggung, demikian katanya ketika Hoan Siang Jie sudah berhadapan dengannya. Saudara Iho, harap kau nanti tidak mencela kejelekannya kalau sebentar aku perlihatkan padamu. Terima kasih. Terima kasih.